Halo semuanya, selamat datang di segmen Analisa, kita update terkait dengan perkembangan kasus Fahmi dan juga Anggi. Ada sejumlah berita di media masa, wawancara dari Fahmi yang sekarang sudah muncul di sejumlah program TV nasional di Indonesia. Dia menceritakan kronologi dan kemudian analisa dia kenapa ya Anggi yang awalnya terlihat bahagia pada saat mempersiapkan sampai hari pernikahannya, tetapi kok tiba-tiba dia kabur bersama dengan pacarnya. Nggak bisa dibilang lagi mantan, karena juga masih berhubungan sampai waktu itu dia ditangkap ya teman-teman. Kenapa aku bilangnya ditangkap? Karena sebagai kalian tahu, mungkin kita bisa make sense sekarang kenapa Fahmi ini sampai sekarang masih nggak mau gitu, masih jijik kayaknya ya, walaupun di mulut dia mengatakan saya sudah memaafkan, tolong teman-teman netizen jangan bully Anggi lagi, tapi action itu speaks louder ya Fahmi. Fahmi kan sampai sekarang diwawancara di sejumlah media masa bahwa dia mengatakan, sampai sekarang saya masih belum mau ketemu sama Anggi. Ya iya, karena sejarahnya gini teman-teman, Anggi dan juga pacarnya itu ternyata kan mereka tuh bukan menyerahkan diri setelah 13 hari menghilang, mereka kan sudah diberitakan di TV, nasional, media, terus juga sosial media. Mereka itu ditemukan karena adalah laporan dari salah satu temannya Anggi yang bekerja di Jakarta. Mereka melaporkan ke keluarga Anggi di tanggal 7 atau tanggal 6 Juli 2023, dia melihat Anggi dengan pacarnya berada di Jakarta. Dari laporan tersebutlah kemudian keluarga Anggi dan juga kepolisian dari tempat yang dilaporkan, kurang lebih adalah di daerah Bogor, itu datang menjemput dan akhirnya pacarnya Anggi itu dibawalah ke Bogor, kemudian dilakukan pemeriksaan dan sedikit ditekan. Akhirnya pacarnya itu mengaku bahwa memang betul, selama ini Anggi adalah yang menginap di tempat dia beberapa hari sebelum Anggi terbang ke Medan untuk tinggal di rumah orang tua kekasihnya si Anggi tersebut. Jadi wajar sih dengan background seperti ini, Fahmi juga sudah mulai mikir si Anggi memang itu adalah kemauan dia. Terus gimana Anggi kok bisa akhirnya datang ke Bogor, ke Bandung, terus ke Bogor di tanggal 8 Juli 2023? Itu karena dia itu jebak teman-teman. Jadi si Fahmi bilang, karena kita sudah menekan nih si pacarnya, dia mengakui semuanya. Akhirnya di jebak si Anggi, akhirnya dijemputlah sama keluarganya Anggi itu di Bandung, kemudian dibawa ke Bogor. Artinya kalau tidak ada yang ngelaporin, kalau tidak ada penekanan dalam tanda kutip, Anggi sama pacarnya itu nggak peduli dengan keluarganya Fahmi, keluarganya Anggi yang sibuk nyari kemana-mana. Si Anggi juga nggak ngerti ya, ini kan berita ini tuh nggak cuma ditayangkan di TV lokal ya, tapi TV nasional, TV One, Kompas TV, banyak berita yang menyiarkan mengenai ini. Sampai si Fahmi itu kan nangis, pingsan berkali-kali, mengucapkan pesan cintanya di TV One. Tapi si Anggi mah santai baik gitu, ngerasa nggak ada peduli, penting banget. Bahkan ada salah satu hal pada saat Anggi mengirimkan pesan ke orang tuanya, ngasih kabar bahwa saat ini Anggi itu sedang berada di Jakarta, buat orang tuanya jangan khawatir suatu saat nanti Anggi akan pulang. Nah dari situlah ditambah dengan laporan tadi temannya Anggi, itu yang ngebuat Anggi bisa ditemukan dan juga sama kekasihnya. Ini menyedihkan sekalita, terus ada wawancara dengan Kang Deddy Mulyani ya, Mulyadi ya, maaf ya kalau aku salah, dengan Kang Deddy ini menawarkan beberapa bantuan gitu, kayak misalnya ke Fahmi ya, ditawarkan kayak pengacara untuk melakukan proses penuntutan secara hukum, dikatakan sama Kang Deddy katanya kalau memang kamu mau gitu, Anggi itu bisa dituntut 1 miliar dengan pasal yang bisa dicari-cari nanti ya, karena memang ini ada unsur penipuannya, itu adalah yang pertama. Yang kedua juga Kang Deddy memberikan bantuan berupa kayak staff atau pengacara yang akan mengurus untuk proses perceraiannya, karena kan walaupun pernikahannya baru sehari, tetapi sudah tercatat secara hukum, tidak hanya masalah secara agama aja teman-teman. Dan si Fahmi dengan tegas mengatakan bahwa walaupun Anggi dan keluarga sudah minta maaf, tetap dia akan memproses perceraian tersebut. Tetapi bagaimana dengan hukumnya? Karena kan kita ketahui si Fahmi sering dan beberapa kali mengatakan adalah, dia merasa tersakiti keluarganya juga, yang paling santra adalah isu mengenai uang gitu kan ya, uang 20 juta rupiah tersebut yang diberikan oleh Fahmi untuk keluarganya Anggi, itu kan gimana kelanjutannya? Fahmi memang tidak mengatakan tolong balikin, tapi secara logika aja lah, Fahmi kan beberapa kali mengatakan bahwa uang tersebut 20 juta adalah hasil nabung saya selama 3 tahun. Ya mungkin bagi sebagian orang uang ini kecil, tapi bagi seorang Fahmi yang bekerja serabutan sebagai cleaning service, kadang menjadi satpam, kadang juga menjadi buruh, angkat-angkat di pabrik sirup, itu adalah uang yang sangat besar sekali. Tetapi Fahmi tidak pernah meminta untuk mengembalikannya, tetapi dalam keterangan terbarunya, bahwa ada keluarganya dari Anggi yang mengatakan, minta dikasih waktu 1 bulan untuk mengembalikan uang tersebut sebanyak 20 juta rupiah. Menurut aku harusnya lebih dari itu ya, karena kan biaya persiapannya belum biaya masalah sakit hati, itu kan bisa tidak ternilai teman-teman. Itu adalah bantuan yang diberikan oleh Kang Deddy. Terus gimana dengan bantuan yang tadi, pengacaranya untuk menuntut Anggi? Dengan tegas, si Fahmi mengatakan, tidak deh, saya tidak mau membawa ini ke masalah hukum, karena bagi saya, Anggi dan keluarganya itu sudah seperti keluarga saya, walaupun kami menjadi keluarga hanya satu hari, karena dia sangat apa ya, sepertinya dia sangat tersentuh dengan kebaikan dari orang tuanya Anggi. Gila ya, maksudnya sudah sebaik ini, tapi si Anggi kok bisa seperti itu? Ditanya sama Kang Deddy, sebenarnya apa sih pekerjaannya Anggi, profiling dari keluarganya. Ternyata orang tuanya Anggi itu, ibunya berjualan di kantin, kantin sekolah, dan bapaknya itu bekerja kayak di mebel, tukang kayu begitu, membuat meja, kursi sejenisnya. Ya, termasuk golongan yang menengah lah ya, tidak kaya raya juga, kurang lebih sama lah, karena kan mereka juga tinggalnya satu kampung, antara rumah Fahmi sama rumah Anggi di Bogor tersebut, jaraknya hanya sekitar 10 meter, mengendarai sepeda motor aja. Keluarga mau minta satu bulan untuk kembalikan 20 juta tersebut, menurut aku Fahmi pasti menerimanya ya tidak masalah, karena memang prinsipnya dia tidak meminta uang tersebut sebenarnya, tapi ya juga harus dikembalikan lah, karena itu tidak fair juga. Terus uangnya buat apa sih? Ya, nggak tahu sih, dugaannya apakah uangnya dipakai untuk beli tiket pesawat, kaburnya dia selama 13 hari, kok begitu cepat banget, habisnya emang buat apa? Bukankah biaya untuk persiapan pernikahan itu ditanggung oleh Fahmi ya, dan diketahui juga, keluarga Fahmi juga sudah menyiapkan untuk resepsi pernikahan di rumahnya, tanggal 15 dan juga tanggal 16 Juli 2023, tetapi sayang semua itu sudah dibatalkan ya, DP untuk macam-macam keperluan, itu juga pasti sudah hilang, semua tidak bisa diambil lagi. Kemudian, mengenai pekerjaannya Anggi, Anggi sampai sekarang itu, sebenarnya waktu sebelum menikah, dia itu bekerjanya di ekspedisi, sama dengan pacarnya, tetapi beberapa hari sebelum melangsungkan pernikahan tersebut, Anggi itu sudah resign, mengundurkan diri, alasannya ingin fokus menjadi seorang ibu rumah tangga. Ini kok bagi aku janggal juga ya, di satu sisi dia udah, apa mungkin sebenarnya dengan karakteristik dia yang menurut aku cukup manipulatif ya, karena kan dengan action yang dia lakukan seperti ini, tetapi tidak ada gejala-gejala yang merujuk ke hal-hal yang mencurigakan, kayaknya ya duganya adalah dia termasuk aktor yang hebat banget, bisa memanipulasi banyak hal. Terus, apakah juga pada saat dia memutuskan resign dari tempat kerja dia di Jakarta, di ekspedisi, itu juga sebenarnya memang dia udah nggak betah, atau mungkin ada masalah internal, tetapi menjadikan alasan pernikahan tersebut untuk resign. Itu juga tidak menutup kemungkinan dengan karakteristik, dan juga kejarin ini kita bisa belajar bahwa Anggi cukup jago dalam actingnya. Makanya juga nggak heran Fahmi pada saat dia menghilangkan, Fahmi itu katanya baru satu jam si Anggi menghilang aja, saya udah kewalahan tuh cari ke temannya, ke semuanya, sampai ke Jakarta juga, karena saya khawatirnya dia diculik, takutnya dia apa-apain dan sebagainya. Karena dia tidak bisa menemukan sesuatu hal yang mencurigakan, bahwa Anggi tega berbuat seperti ini. Terus juga, temen yang datang di malam hari itu, di mana konteksnya adalah, malam pertama Anggi dan juga Fahmi, harusnya mereka ya, walaupun tidak melakukan hal tersebut, karena mungkin capek, ya paling tidak kan namanya juga baru menikah, ya bisa pelukan, manja-manja di kamar, malam pertama pada umumnya, tetapi itu kan tidak terjadi. Nah Dewi adalah nama temannya Anggi, yang juga berasal dari kantor lamanya, yang memang menginap di situ. Dewi itu sudah ditanya sama si Fahmi, bahwa sebenarnya, yang meminta saya untuk menginap, bahkan untuk tidur bareng sama dia itu, Anggi bukan saya katanya. Saya juga udah bilang, wah saya nggak enak nih, gimana kamu kok malam pertama, tapi justru sama temannya, harusnya sama suami dong gitu. Makanya, ya kita nggak tahu, kita selalu melihat hal yang cukup janggal, pacarnya si Anggi juga mengatakan, di depannya Fahmi bahwa, saya nggak tahu apa-apa, semuanya itu adalah Anggi, yang mau semuanya. Temannya juga Dewi juga bilang sama, nggak tahu, dan Anggi adalah yang mengatur semuanya. Kalau memang, seandainya bahwa teman-temannya, Anggi, Dewi, dan juga si pacarnya itu, nggak tahu, kan kita ketahui ya, Fahmi dan juga keluarganya Anggi, itu sudah beberapa kali ke Jakarta, nemuin dua orang tersebut, tetapi kan mereka dengan tegas mengatakan, saya nggak tahu, akhirnya ada laporan dari warga sekitar, yang melihat Anggi dengan pacarnya, barulah pacarnya itu dipanggil, kemudian dilakukan interogasi, dan dia baru mengaku. Terus, Anggi itu sekarang katanya sedang tertekan. Wajar sih, kalau nggak tertekan di buli se-Indonesia, ya aneh juga. Tapi kan Anggi ini juga harus bertanggung jawab, apa yang telah dia lakukan, dan kasihan juga sama orang tuanya Anggi. Jadi, harusnya sebagai orang tuanya Anggi, ini adalah salah satu momen untuk memberikan pelajaran ke Anggi ya, ya tetap harus melindungi putrinya, tetapi kan bukan berarti melindungi itu, tidak memberikan tanggung jawab, apa yang telah dia lakukan. manja itu adalah kategorinya, pada saat seseorang melakukan kesalahan, tetapi karena kita sayang sama dia, pokoknya saya lindungi dia, dia nggak boleh mendapatkan konsekuensi, itu adalah kategori manja, bukan masalah ekonomi aja. Jadi, menurut aku kalau Anggi untuk berkembang menjadi perempuan yang dewasa, harus berani mengambil tanggung jawab ini semua. Menurut aku juga pada saat Fahmi mengatakan bahwa, saya yakin kok Anggi ini masih suci, katanya nggak melakukan hal-hal yang diduga oleh netizen, hubungan badan dan sebagainya, karena 13 hari menghilang dengan kekasihnya. Banyak yang tidak percaya, tetapi kalau aku tangkap di sini, Fahmi itu hanya ingin memberikan pesan ke masyarakat, bahwa jangan lagi bully Anggi. Ya, susah sih. Menurut aku bagaimana caranya untuk membuat negatif komen ke Anggi itu berkurang, ya Anggi harus berani gentle, menemuin Fahmi, dan juga mungkin kalau Anggi mau, juga harusnya bisa muncul di media masa menjelaskan, atau meminta maaf kepada Anggi secara sosial media. Itu menurut aku akan jauh lebih baik, untuk mengurangi berbagai macam bullying-bullyingnya. Karena kalau untuk foto-fotonya Anggi, itu kan udah tersebar banyak banget, karena kan dari Fahmi juga memposting pada saat foto pernikahannya. Jadi itu yang bisa aku update mengenai perkembangan terbaru dari Fahmi dan juga Anggi. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel Youtube ini, follow Instagram, dan juga Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. selamat menikmati